Sebutan keledai liar begitu dekat dengan Ismail yang tercantum dalam kejadian 16 ayat 12, seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Di kebanyakan kalangan Kristiani menganggap sebutan itu adalah sebutan yang kurang baik. Tetapi, perlu dipahami bahwa di dalam Alkitab, binatang keledai bukan binatang yang direndahkan. Bahkan berkat Yaakub bagi anaknya yang bernama Isakar juga menyemakan kata keledai. Keledai liar adalah gelar berkat yang bermakna positif. Keledai liar adalah orang yang merdeka dan tidak bergantung pada siapapun seperti yang diungkapkan dalam Ayub 24 ayat 5. Sesungguhnya, seperti keledai liar di padang gurun, mereka keluar untuk bekerja mencari apa-apa di padang belantara sebagai makanan bagi anak-anak mereka. Keselamatan yang kita imani adalah keselamatan melalui Yesus Kristus yang lahir dari keturunan Abraham dari garis Isak. Namun, bagaimanapun, Ismail bukanlah musuh dari Isak. Mereka bersaudara bahkan secara bersama-sama menguburkan ayah mereka.